Ya, sahabat fotografi saya sekarang lagi berada di Blok Kemp ya. Sebetulnya sedang iseng aja karena memang lagi santai ya. Karena saya coba jalan di sini. Saya mau coba shoot-shoot apa yang ada di sini lah ya. Jadi apa yang ada di sekitar sini saya akan coba shoot ya. Mungkin bisa aja kalau saya ketemu siapa saya bisa shoot. Tapi pokoknya saya mau bikin shoot. Tapi di sini akan saya coba mixkan dengan kemungkinan menggunakan lampu tambahan. Kita lihat nanti karena saya udah nyiapin flash di sini. Om Darwis, apa kabar lagi? Ngapain Om? Om nyantai nggak? Aku soalnya udah janjian juga sama model. Oh yaudahlah, gue bareng aja aja ya. Oke, ntar gue lihat. Let's go. Oke, hai. Oke. Selamat datang. Oke. Oke. I think you already make up ya? Good. Yes, good. Oke. Oke. Atau di sini aja kita ambil ya? Boleh. Can you stand here ya? Ini bisa disingkirin nggak ya? Oke. Dan ada flashnya ya dari dalam ya? Oh, beautiful. Cool. Flash? Dapak, apa kabar? Perfect. Nice. Yes. Beautiful. Oh, good. Om Darwis, kalau aku ngalangin bilang ya? Nggak apa-apa. Oke. Aman. Nice. Oke, kita jepret-jepret aja. You're right like this ya? Oke. Kelemahan gue tuh sebenernya di direct. Jadi ini kita sambil melihat Om Darwis ya. Oh, that's lovely. Nice. 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 Sebenernya kalau kita angkep misalnya kayak gue ngelihat di sini kan terlalu crowded ya kolornya ya? Oke, terlalu banyak ya? Terlalu banyak, jadi gue ambil, karena toh disini kita bukan nge-shoot untuk betul-betul fashion yang memerlukan color. Oke. Jadi kita shoot BW aja. Oke, cool. Karena terlalu banyak color, itu mengecewakan ya? Ya, benar. Oke. Om Daris, bisa sambil di-sharing gak ini lagi pake kamera apa, lensa berapa, muka lengnya gitu? Ini gue rasa sama, oh lu berapa, 50 mili ya? 2870? Oh, oh lah berapa, gue ini 45 berarti setara dengan 90 mili. Fix? Oh, fix ya. Oh, setara 90? Iya, setara 90. Karena MFT ya? Atau? Oh iya, ini Micro Fortage Olympus ya, jadi gue pake 45. Iya, iya. Gue pake flash ya, tapi gue kasih speed agak tinggi. Oke. Karena 1,2 dalam menung begini, gue dapet segini ya. Terang-terang ya? Iya. 2,2 dalam menunggang. Di sini, kan? Oke. Oke. Cuma pake pose ya. Oke. Cuma pose? Ya, pose. Oke. Kita bergerak. Begit. Oke, bagus. 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 Yeah. Bagus. Kita ambil dia ke dalam ya, objeknya ini gak bisa. We go inside? Can you sit there? Pokoknya seharian ini kita harus rekam semuanya, karena apapun yang gerak-gerak dilakukan oleh Om Darus itu ilmu. Ini peristiwa langka dan mahal. Tuh, agak teringat. Tuh, agak terlalu banyak atau banyak lalu, dan lihat, tiba-tiba. Tuh, tangan dari Englop. Tuh, tiba-tiba. Tuh, tiba-tiba. 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 pukul bodohmu pukul bodohmu oke mantap gimana om waw cakep banget sih ya shoot lagi bro beautiful ini ganti lensa jadi apa lagi om ini gua coba pake 17 15 menit ini kita udah dapet banyak konten banyak angle dan kerja bagus-bagus dan kalo misalnya momen kayak gini tuh kita lebih banyak watch and learn gitu karena dari cara beliau ngedirect dari pengambilan anglenya dari pemilihan lensanya ya gimana pengalaman puluhan tahun gitu ya dari sebagai professional photographer iya ya F nya di ini ya biar bokeh ngeblur biar gak ganggu betul, jadi lebih konsentrasi ke dia kayak misalnya nih oke oke aku tuh kayak masih ragu kalo mau main black and white kenapa? kayak kalo misalnya aku dari awal warnanya color di post pro di editing kan bisa aku black and white oh iya cuman kalo di black and white aku gak bisa benerin lebih baik begitu sih tapi kalo kenapa om karena gue udah udah ini gue udah dari 25 gue udah decided untuk gue change ke black and white dari setiap ke nolah oke jadi yang gue perhitungkan adalah apa color gradingnya seperti apa itu kan gradasi doang ya oke ya jadi dengan gradasi itu kita bisa bisa udah bisa ngeliat oke mantep jadi ini full black and white nih hari ini iya masalah let your young leksa kan you drink.. your ass like closer networks stop Kalau menarik nge-shoot, baik yang lagi kerja profesional, atau misalnya lagi konten-konten kayak gini, itu modenya jpeg kah atau raw atau raw jpeg? Gue selalu jpeg sih. Selalu? Raw itu kalau disuruh sama staff tua, karena nantinya katanya mau diedit baru gue kasih raw, kalau enggak gue kasih jpeg. Karena buat gue, ya ini mungkin lebih masalah confidence aja ya. Kalau raw kan kita mesti takut ngerasa salah atau enggak, baru masuk raw kan. Karena raw dibentuk, raw itu diciptakan untuk sebuah kesalahan. Oh gitu. Oh iya, jadi kita bisa memperbaiki. Walaupun kalau kita mau ngedit kita bisa, itu kan raw material itu kayak masih lempung bahan mentah. Tapi kalau prinsip gue, setelah mau edit itu gue mau posting atau apa. Nah pertanyaannya, kan aku pernah main kesedirinya om nih. Terus kayak foto presiden, foto bos-bos, foto apa. Itu juga langsung dpeg. Iya dpeg. Kadang-kadang gue menggunakan raw karena permintaan aja. Oke. Jadi emang se-confident itu dan udah... Ya, selain itu juga gue kan agak gapek. Oke. Jadi gue nggak pernah mau dan nggak pernah bisa ngedit dari dulu. Jadi gue angkok, ya kalau grading di itu masih oke lah. Tapi kalau masuk ke sana gue nggak bisa. Tapi dari kebiasaan itu lah hatinya yang gue perlukan adalah... Ya seperti kayak gue mau tapi analog harus pas. Itu aja. Oke. Ya karena analog itu udah nggak bakal ada... Mau perbaiki sama sekali ya. Iya. Emang beda ya. Hahaha. Harus confidence guys. Harus confidence. Harus confidence. Ya, let's go. Oke. Masih kelihatan. Beautiful. Yes. The best. Wow. Good. Yes. Yes. Oke, nice. Good. Yes. Oke, nice. Up more. Yes. Ya, good. Oke, jadi... Ini gue belum pernah ngotak-ngotik fitur monochromnya di Canon gue ini. Beautiful. Terus ternyata ada mode-nya namanya monochrome, terus ada toning efek. Ya. Ini gue pake efek Sepia. Kita lihat ada bedanya nggak. Jadi satu kontras. Kamu masih gedein coba. Oke. Oke, stop. Yes. Oke. Oke, belakangnya jadi hilang ya. Enggak. Oke, yes. Ya. Oke. Makanya untuk efek... Jangan terlalu jauh nggak kena depan. Efek itu lebih mudah di achieve dengan flash ya. Karena powernya lebih kuat. Ya. 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 Oke. Ya. Oke. Ya. 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 Jadi kita dapet dimensi di dentif yang kita bisa create sendiri. Kalo bokeh kayak ya. Tapi di sini juga bagus deh. Boleh. Kita coba aja coba. Do like this. And then tap. Ya. Keep moving. Beautiful. Nice. Good. Yes. Good. Yes. Oke. Move. Nice. Yes. Darius ini dari tadi kayak nggak pernah kehabisan gaya ngedirect. Itu apa? Koncinya belajar di mana? Seperti kita harus interaksi terus. Hah? Sama sebetulnya model itu kalo udah gajah komunikasi enak. Dia akan bergerak sendiri sih. Oke. Tinggal kita keep moving. Keep moving. Bergerak terus ya. Pasti akan tau. Kayaknya juga tuh. Begini bagus. Oke. Ya. Jadi ini kita sudah pindah lagi ke venue di luar nih. Jam-jam udah mulai setengah 6. Nih. Gimana Om? Kenapa kita di outdoor. Suasana terang masih ada. Tapi kenapa kita masih memakai flash? Ya. Karena sebagian besar udah nggak kena sinar. Apalagi ini di shade ya. Jadi di antara bangunan. Yang kontras lightingnya cukup tinggi. Oke. Jadi sebetulnya bisa aja nggak pakai flash. Tapi yang kita inginkan. Dengan kecepatan ISO nggak terlalu tinggi. Kita bisa freeze kan. Makanya kecepatannya kan bisa tinggi. Oke. Karena kalo kita pakein. Mau kecepatan tinggi itu biasanya. Masuk ke ISO tinggi kan. Oh jadi gelap ya. Supaya dapet speed tinggi kan. Itu lebih mudah juga kalo nggak ada. Tapi kita lagi coba. Menggunakan flash. Supaya kecepatannya bisa tinggi. Kebetulan. Saya ini menggunakan 0.95 gitu. Oke. Jadi saya bisa pake speed 350. Jadi kalo kita. Oh. Deptnya dapet banget ya Om. Ya. Beautiful. Ya. Love you. Ya. Nice. Good. Good. Jadi kayak gitu dapet. Saya kasih liat, Mick. Ambil, Mick. Ya. Karya ya. Iya. Iya. Like this. You can do like this. Iya. Iya. Karena ini kita tetep dapetin. Dapet dari matahari. Iya. Matahari yang ada. Tes dulu. Yuk. Would not like this. Yes. Very slow. Yes. Yes. End�id 3. A 1500. Yes. Yes. Ininya gue di 100 dulu. Okay. Oke. Di 100, tapi floor rapid? Berarti kecepatan lo harus rendah Ketuk di rumah Ketuk di rumah Lalu dari rumah Ketuk di rumah B한민 Bukan Lepas Pencet Cepat Ketuk di rumah Kita.. ini gua udah mulai ketularan Om Darwish Ya, hitam Black and white enak banget sih miklis Bagus Ya, cantik Oke Lihat kamera Bagus Oke Jadi guys Ini buat om Darwis Thank you banget Kayaknya kita akhiri disini dulu Ini kita dari jam 4 Udah banyak banget ilmu Yang kita pelajarin banget selama 2 jam ini Thank you banget Senior saya, legend saya, the best Om Darwis, mantap Nanti bisa kita lihat Dari hasil foto-fotonya Dari hasil videonya Gimana beautiful Lexa Jangan lupa Lexa dari F Model International Om Darwis Terima kasih Tadi makeup artist adalah Adam Poelin yang nanti ada disinilah Ya, jadi Thank you juga buat tim-timnya Om Darwis sudah datang Mika So good opportunity Buat para pemula Yang masih junior, yang masih muda Bisa kolaborasi bareng sama Om Darwis Kayaknya kita harus sering-sering Siap Melakuin gini ya Mantap Thank you Lexa Thank you Thank you Ciao Ciao See you